selamat menikmati selamat menikmati pada hari ini kita akan bincangkan mengenai rayuan geran khas prihatin 2.0 yang mana GKP ataupun geran khas prihatin 2.0 ini baru saja diumumkan keputusannya pada 27 November yang lalu bagaimanapun ramai yang dikatakan yang tidak lulus permohonan mereka jadi di sini menurut Menteri Kewangan Seneta Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengatakan akan ada rayuan untuk GKP 20.0 ini di mana yang akan dibuka bermula pada 7 Desember nanti ok ok selanjutnya ok saya akan bincangkan mengenai soalan lazim mengenai rayuan geran khas prihatin 2.0 ini ok yang pertama sekali itu bilakah tarik tempo permohonan rayuan geran khas prihatin 2.0 ini bermula ok permohonan rayuan boleh dibuat bagi pemohon berstatus tidak lulus bermula pada 7 Desember 2020 ini sehingga 21 Desember 2020 ok pemohon yang mana yang tidak sebelum ini tidak lulus boleh mengumpulkan rayuan bermula pada 7 Desember ini sehingga 21 Desember 21 Desember ini saja ok dan selanjutnya bagaimana prosedur untuk mengemukakan permohonan rayuan JKP 2.0 ini permohonan rayuan JKP 2.0 perlu dibuat secara dalam talian sahaja menerusi portal JKP 2.0 ini ok geran khas prihatin 2.0 ok tiada permohonan rayuan JKP 2.0 secara manual di mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri Malaysia ok maksudnya di sini prosedur dia untuk membuat permohonan rayuan ini untuk JKP 2.0 ini semuanya akan dibuat secara dalam talian ok menerusi portal JKP ini geran khas prihatin ok seterusnya apakah dokumen sokongan yang diperlukan bagi membuat permohonan rayuan JKP 2.0 ini ok untuk dokumen sokongan yang perlu dimuat naik di portal JKP oleh permohon bagi setiap kategori rayuan ok dia berdasarkan kod yang ada di setiap permohonan itu contohnya dia tidak lulus dan dia ada nyatakan alasan di situ kod alasan dia ok contoh dia ok saya akan bagi tunjukkan contoh dia ok seperti yang anda nampak sekarang di screen yang ini salah satu contoh ok ini salah satu contoh dia salah satu permohonan disini dia status permohonan dia tidak lulus dan alasan tidak lulus disini dinyatakan yaitu jualan kosong borong atau jualan melebih 300k ok kod 02 ok maksudnya disini untuk 02 ini antara dokumen yang perlu dimuat naik di portal nanti yaitu penyata bank peniagaan ataupun pribadi pemohon yang terkini ok dan seterusnya selesnya contoh yang serusnya oke oke boleh nampak oke dan selanjutnya yang sini salah satu juga pemohon ini oke yang kita nampak sini status pemohonan tidak lulus alasan tidak lulus yaitu kod 02 dan 04 oke di sini dokumen yang diperlukan untuk dimuat naik nanti di portal JKP nanti oke untuk 0.2 oke penyata bank perniagaan atau penyata bank pribadi pemohon yang terkini oke untuk yang 04 ini tidak wujud di agensi ini pemohon kena dokumen yang perlu disediakan iaitu sijil pendaftaran perniagaan yang terkini oke so hanya dua dokumen yang perlu disinilah untuk yang contoh ini pemohonan yang salah seorang pemohonan pemohon yang tidak lulus ini oke dia ada dua kod disini 02 dan 04 oke selain daripada kod-kod tersebut itu kita ada disini juga kod alasan selain daripada 02 dan 04 ini untuk kod alasan 01 dari alasan sini yang tidak lulus ini iaitu tidak beroperasi tahun 2020 itu bagi adalah kod alasan 01 dokumen yang diperlukan iaitu penyata kewangan perniagaan bagi tahun 2019 atau penyata bank perniagaan ataupun pribadi pemohon yang terkini oke untuk kod alasan 03 pula alasan tidak lulus yaitu jualan adalah kosong atau melebihi 300 ribu oke jadi seperti yang 02 juga tadi dia punya dokumen yang untuk dimuat naik nanti yaitu penyata kewangan perniagaan bagi tahun 2019 atau penyata bank perniagaan ataupun pribadi pemohon yang terkini oke selanjutnya iaitu kod alasan untuk 05 ataupun 06 oke alasan tidak lulus iaitu pekerja melebihi 4 orang oke dokumen yang diperlukan untuk kita upload atau memuat naik nanti di portal GKP ini iaitu borang pendaftaran pekerja perkeso atau borang lapat air perkeso atau borang AKWSP ataupun dokumen pengesahan yang berkaitan oke untuk kita menyatakan di sini yang kod alasan untuk 05 ataupun 06 alasan tidak lulus iaitu pekerja melebihi 4 orang oke dan yang terakhir iaitu kod alasan 07 untuk kod alasan 07 ini pula iaitu alasan tidak lulus entiti peniagaan lebih daripada 1 oke jadi dokumen yang anda perlukan untuk dimuat naik di portal JKP itu nanti iaitu sijil pendaftaran peniagaan yang terkini oke jadi setiap permohonan rayuan hanya dibenarkan memuat naik 3 lampiran dokumen sokongan yang bersaiz maksimum 2 MB bagi setiap dokumen oke format dokumen yang dibenarkan adalah JPG JPG PDF dan PNG sahaja oke jadi kita pastikan dokumen dokumen yang kita kena buat naik ini kita kena scan oke kita scan dulu dokumen dokumen ini semua jadi kita kena save dia punya format untuk setiap dokumen itu mengikut yang dibenarkan yang saya sebutkan tadi itulah yaitu format JPG JPG PDF dan PNG oke untuk seterusnya itu antara soalan dia itu saya berstatus tidak lulus atas perniagaan A adakah saya boleh membuat permohonan rayuan GKP 2.0 atas perniagaan B oke pertukaan perniagaan bagi tujuan rayuan GKP 2.0 adalah tidak dibenarkan oke sekiranya kita memohon GKP itu menggunakan atas perniagaan A oke dan kita tidak lulus dan bila kita membuat rayuan nanti untuk GKP Open 0 ini kita tidak boleh menggunakan dokumen untuk perniagaan yang lain oke contoh yang tadi itu bila dia memohon menggunakan dokumen perniagaan A tapi dia membuat rayuan menggunakan dokumen perniagaan B jadi itu sudah memang tidak dibenarkan oke dan seterusnya saya makan status permohonan GKP 2.0 saya tidak rekod adakah permohonan rayuan GKP 2.0 boleh dibuat oke saya ulang sekali lagi ya saya makan status permohonan GKP 2.0 saya tidak rekod adakah permohonan rayuan GKP 2.0 boleh dibuat oke tempoh permohonan GKP 2.0 telah ditutup pada 31 Oktober 2020 jadi tidak ada permohonan baru GKP 2.0 dalam tempoh rayuan GKP 2.0 ini lah oke untuk yang 7 Desember ini hanya untuk mereka yang ingin membuat rayuan untuk mereka yang membuat rayuan yang keputusan dia pada 27 Desember itu tidak 27 November itu tidak lulus oke jadi permohonan baru untuk 7 Desember ini adalah tidak oke dan selesinya bila tarik pembayaran rayuan GKP 2.0 akan dibuat oke tarik pembayaran rayuan GKP 2.0 akan dimaklumkan dari semasa ke semasa oke tempoh permohonan yaitu pada 7 Desember sehingga 21 Desember nanti jadi selepas itu kita akan dimaklumkan dari semasa ke semasa lah oke jadi untuk kita memaklumkan lanjut mungkin kita kena dapatkan maklumat sahih daripada media media masa yang sah oke dan selesinya apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya mempunyai sebarang pertanyaan mengenai status permohonan GKP 2.0 ini oke untuk maklumat lanjut mengenai rayuan ini oke status permohonan GKP 2.0 ini tuan-tuan dan puan-puan boleh menyemak atau mendapatkan maklumat lanjut status permohonan GKP 2.0 ini bolehlah menghubungi menghubungi hasil K-Line di talian 03 8911 100 atau di talian 03 8911 110 untuk yang membuat panggilan daripada luar negara jadi saya suka untuk menyatakan balik di sini kepada sesiapa yang membuat permohonan grant has prihatin 2.0 sebelum ini dan permohonan mereka tidak lulus jadi kena sediakan dokumen dokumen yang dokumen nanti untuk dimuat naik di dalam portal GKP 2.0 ini jadi saya terangkan sekali lagi berkenaan kod tidak lulus GKP ini di setiap permohonan itu kelulusan yang tidak lulus itu dia setiap permohonan ada kod alasan dari situ jadi tuan-tuan dan perempuan kena tengok dia punya kod alasan di situ dia ada 0.1 kod alasan 0.2 kod alasan 0.3 0.4 0.5 0.6 dan 0.7 oke jadi bagi 0.1 ini alasan tidak lulus itu tidak beroperasi 2020 oke jadi keterangan dia di sini itu pemohon melaporkan penigaan tidak beroperasi pada tahun dulu dah borang kita oke maksudnya semasa kita mengisi kita borang apa ini permohonan itu di geran has prihatin 2.0 itu yang sebelum ini mungkin kita tidak ataupun kita letak di sana tidak beroperasi pada tahun 2020 jadi itu sebab alasan di situ tidak lulus yaitu tidak beroperasi pada 2020 dan kod alasan di situ adalah 0.1 oke untuk 0.2 alasan tidak lulus yaitu jualan kosong atau jualan melebihi 300.000 oke maksudnya sini keterangan itu jualan adalah kosong oke maksudnya di dalam permohonan kita itu JKP itu kita letak ini kita biar jumlah jualan di sana kosong atau melebihi 300.000 berdasarkan semakan dengan rekod borong permohonan oke jadi DP kod alasan di situ adalah 0.2 oke untuk kod alasan 0.3 oke di situ alasan tidak lulus adalah jualan melebihi 300.000 oke untuk pemohon JKP ini JKP 2.0 ini setiap pemohon itu kena tahu bahwa pendapatan untuk grant khas pribadi ini tidaklah melebihi 300.000 oke jadi tangan dia jualan melebihi 300.000 berdasarkan semakan dengan rekod data agency oke mungkin ada rekod daripada atau data agency yang lain yang ada menyatakan yang kita punya pendapatan 300.000 oke untuk kod alasan 0.4 tidak wujud di agency oke pemohon tidak berdaftar untuk keterangan dia untuk 0.4 ini tidak wujud di agency ini yaitu pemohon tidak berdaftar perniagaan dengan agency berikut sebelum atau pada 31 Agos 2020 contohnya LHDN atau SSM atau pihak berkuasa tempatan PBT oke maksudnya agency kita ini tidak wujud dalam agency maksudnya kita setiap memohon untuk yang JKP ini peniagaan itu kenalah berdaftar sebelum ataupun pada 31 kos 2020 oke maksudnya bila kita buat kita punya apa ini kita daftar peniagaan selepas daripada itu itu yang menyebabkan alasan tidak lulus tidak wujud di agency ok untuk kod alasan lima pekerja melebihi lima orang ok keterangan dia adalah jumlah pekerja melebihi empat orang berdasarkan makan dengan rekod borang permanen ok maksudnya jumlah pekerja kita adalah melebihi daripada empat orang untuk kod alasan 0.6 alasan tidak lulus yaitu pekerja lebih lima orang ok keterangan adalah jumlah pekerja melebihi empat orang berdasarkan semakan dengan rekod data agency ok maksudnya disini untuk kod 0.6 ini dia sama juga dengan 0.5 cuma di dalam untuk yang kod 0.6 ini ada rekod di agency lain yang kita punya jumlah pekerja melebihi daripada empat orang ok dan selanjutnya yaitu kod alasan 0.7 yaitu entity perniagaan lebih daripada satu ok keterangan dari sini perniagaan melebihi daripada melebihi satu permohonan ok maksudnya semasa kita membuat permohonan gerang khas prihatin ini jkp 2.0 ini kita membuat melebihi satu dari satu permohonan ok untuk gerang khas prihatin ini jadi itu sebabnya kod alasan untuk tidak lulus di sini diletakkan 0.7 yaitu entity perniagaan lebih daripada satu ok ok saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham dengan apa yang telah saya terangkan tadi mengenai rayuan gerang khas prihatin 2.0 ini jadi untuk sebagai persediaan kita untuk kita mengisi di total untuk rayuan gerang khas prihatin nanti kita kena sediakan dokumen-dokumen yang berkaitan kalau contoh kita tadi yang saya beritahu kita permohonan kod alasan 0.2 0.3 0.1 begitu dokumen yang kita perlu sediakan yaitu penyata keuangan perniagaan bagi tahun 2019 atau penyata bank perniagaan ataupun penyata bank pribadi pemohon yang terkini ok kita kena sediakan dokumen itu kita scan dulu ok dan yang paling penting setiap dokumen itu kita scan dokumen itu kena save dia dalam format yang diberikan yaitu jpeg jpeg pdf dan png saja ok selain daripada itu dokumen yang perlu disediakan juga mengikut kod-kod alasan lain seperti siji pendaftaran perniagaan ok borang pendaftaran pekerja perkeso atau borang 8A perkeso ataupun borang A ke WSP ok siji pendaftaran perniagaan yang terkini ok itu sejalah untuk kod alasan yang tidak lulus jadi kita sediakan dokumen ini sebelum sampai masanya nanti pada 7 Desember ini kerana rayuan untuk gerana hasil hati 2.0 ini berbulan 7 hari bulan ini sehingga 21 hari bulan sahaja ok jadi saya rasa itu sejalah dan untuk sekiranya kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut ataupun sebarang pertanyaan mengenai status permohonan ini boleh kita menghubungi hasil K-Line tadi ok di 03 8911 10 00 jadi dengan itu itu saja yang saya boleh kongsikan kepada tontonan dan puan-puan mengenai rayuan gerana hasil hati 2.0 ini ok terima kasih atas penanganan yang begitu jelas untuk mengenai rayuan gerana hasil hati ok jadi jangan lupa like share maklumat ini kepada rakan-rakan dan pendaftaran gerana hasil hati rayuan ini bermula pada 7 hari bulan sehingga 21 Desember kan ok alright ok sampai disini dulu pusat internet besiaran dan pusat internet mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang telah telah hadirin ok Cilo Nora Miza Arabaya Orange Zurina Zurkipli ok dan pusat internet akan berlive lagi buat live lepas program yang akan datang lagi ok sekian dari saya ok bye bye selamat menikmati